Pada Bapak Presiden dan juga Bapak Kepala Bandara dan juga para rekan-rekan yang bekerja di bandara, kami ucapkan banyak terima kasih dan membersihkan. Terima kasih. 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 Yang merupakan berita langsung dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Jakowi, melalui Menteri Perhubungan. Kita di Bandar Udar Letung mengimplementasikan kegiatan ini melakukan program padat karya. Hari ini kita melakukan program padat karya dengan diikuti oleh 71 masyarakat, 71 masyarakat yang sudah hadir pada hari ini. Ini adalah program padat karya yang kelima pada tahun ini. Jadi kami sudah melakukan kegiatan ini beberapa waktu yang lalu, sempat terhenti karena ada pembatasan kegiatan. Sehingga setelah sudah selesai dan sudah agak menurun kondisinya, kita melakukan kembali. Jadi ini berharap kami, program padat karya ini, masyarakat bisa terbantu karena di masa pandemi ini banyak masyarakat yang mengalami, mengalami kondisi yang sedangkan membutuhkan untuk bantuan dari pemerintah. Kami kebajangan tangan dari pemerintah, program padat karya ini semoga bisa membantu masyarakat, bisa membantu ekonomi masyarakat, terutama masyarakat di sekitar Bandara Letung. Sekaligus pada hari ini juga kita melakukan program bakti sosial, yang mana kita membagikan paket sembako kepada 200 warga sekitar Bandar Udara, yang memang kita sudah kondisi dengan pemerintah daerah, memang membutuhkan untuk turun tangan dari kami. Sehingga hari ini juga sekaligus ada masyarakat yang menerima bantuan sembako dan melakukan kegiatan padat karya. Inilah fungsi kami, melalui program pemulihan ekonomi nasional, diharapkan bisa membantu masyarakat dan bisa segera pulih kembali ekonomi kita semuanya. Sebelumnya bapak kerja apa pak? Sekarang ini kan kerja di Bandara nih, sebelumnya kerja apa pak? Sebenarnya saya ini belum ada kerja, karena masalah COVID ini, pandemi ini susah sekali untuk mencari kerja. Jadi sementara ini saya ini menganggur begitu di rumah, kebetulan ada pekerjaan, tawaran pekerja, saya langsung aja istilahnya mendaftarkan diri untuk masuk bekerja. Jadi senang nih pak ya, dapat pekerjaan begini ya? Saya senang sekali untuk dapat pekerjaan seperti ini, karena untuk kebutuhan sehari-hari ini untuk anak istri, jadi sulit rasanya kalau kita tidak bekerja hanya mengharapkan uluran dari orang lain. Jadi itulah harapan saya, mendapatkan pekerjaan di sini, sangat bersyukur sekali. Saya mengharap sekali untuk pekerjaan ini harus terus dilanjutkan. Saya menghimbau kepada bapak presiden, supaya pekerjaan ini dilanjutkan, supaya ada tempat kami untuk mencari nafkah untuk anak istri. Berdoa, memanjarkan permohonan kepada Yang Maha Kuasa, semoga acara kita hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah SWT. Terima kasih telah menonton!